Ribuan warga Israel berkumpul di lapangan Habi Matel Afif pada Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023, malam. Mereka menuntut pemilihan umum segera dilakukan untuk mencari pemimpin yang baru. Sebab, Perdana Menteri Israel saat ini Benjamin Netanyahu dianggap gagal memimpin negara. Para demonstran membentangkan spanduk berisi protes terhadap pemerintah. Mereka menilai Israel tidak akan bertahan lama jika Netanyahu masih berkuasa. Para demonstran bahkan mengancam akan menggulingkan pemimpinnya jika tuntutannya tidak dipenuhi. Israel tidak akan bertahan jika kita tidak menjatuhkannya, bunyi spanduk tersebut, dikutip dari The Times of Israel, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Adapun protes ini berawal dari janji Netanyahu yang akan membebaskan sandera Israel dari Gaza. Janji tersebut terlaksana sebagian selama gencatan senjata pada November lalu. Sehingga, belum semua sandera Israel bisa dibawa pulang. Dalam konferensi pers pada Sabtu malam, Netanyahu mengatakan kepada warganya bahwa pertukaran sandera mungkin akan dilakukan. Namun, ia tak ingin warga terlalu berharap berlebihan. Sebab, Hamas mengeluarkan ultimatum yang tidak dapat diterima oleh Israel. Kami melihat kemungkinan, mungkin adanya pergerakan, kata Netanyahu.